Hello Outstanding People, Welcome to Introduction to Consumer Behavior Saya akan membahas apa itu perilaku konsumen, perkembangan dari sebuah marketing konsep, apa hubungan antara marketing konsep dengan perilaku konsumen, dan mengapa kita perlu mempelajari perilaku konsumen. Kita mulai saja dengan yang pertama, definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi mengenai konsumen dan proses yang mereka lalui dalam memilih, membeli, menggunakan, dan dalam tanda kutip membuang produk dan jasa. Dalam hal memilih, kita seringkali dihadapi dengan begitu banyak pilihan. Bagaimana seorang konsumen bisa menafigasi sekian banyak pilihan hingga mendapatkan pilihan yang paling optimum untuk memberikan dia satisfaction atau kebahagiaan pada satu saat tertentu, itu yang menjadi studi dari perilaku konsumen. Namun kita tidak boleh melupakan apa yang kita lakukan terhadap produk ketika kita sudah selesai mengkonsumsinya. Ini yang dimaksudkan dengan disposal. Perilaku konsumen terdiri dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan behavioral. Kognitif artinya the thinking part, ranah pikiran. Afektif artinya the feeling part of ourself, ranah perasaan. Dan behavioral adalah ranah perilaku. Secara keilmuan, perilaku konsumen merupakan ranah ilmu sosial, di mana ilmu pemasaran bertemu dengan ilmu psikologi, yang merupakan suatu studi mengenai perilaku dan juga bagaimana manusia berpikir secara individu. Ada sosiologi yaitu suatu studi tentang kehidupan sosial dan juga sebab akibat dari perilaku manusia. Di samping itu ada juga studi antropologi yaitu studi tentang kemanusiaan dan bagaimana kita bisa memahami perilaku konsumen secara utuh. Dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi, yaitu suatu studi mengenai bagaimana individu dan entitas membuat pilihan dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan satisfaction atau happiness. Dalam ranah psikologi, perilaku konsumen akan banyak membahas tentang motivasi, personality, kognisi, afeksi, persepsi, dan learning atau pembelajaran. Dalam ranah sosiologi, akan banyak dibahas mengenai social and cultural influences, pengaruh sosial-kultural, hubungan interpersonal, perubahan sosial, dan bagaimana konsumen bisa mengadopsi ide-ide baru dan hal-hal baru termasuk teknologi. Dalam ranah antropologi, perilaku konsumen akan membahas mengenai perbedaan antar budaya dan perbedaan dalam satu budaya, di mana seringkali kita dapat melihat adanya culture dan subculture. Dalam ranah ekonomi, perilaku konsumen akan banyak membahas mengenai proses pengambilan keputusan, rasionalitas dan irasionalitas konsumen, permintaan dan penawaran, serta ekonomi perilaku. Di bagian kedua, saya membahas mengenai marketing konsep dan evolusinya. Perkembangan marketing konsep dimulai dari konsep produksi, di mana yang menjadi penekanan adalah ketersediaan barang yang terjangkau. Kemudian, meningkat menjadi konsep produk, di mana yang menjadi penekanan adalah kualitas, performa, dan fitur dari suatu produk. Kemudian, ada konsep penjualan, yang mengharuskan penjualan dalam skala besar dan effort untuk promosi dalam skala besar juga. Meningkat menjadi konsep pemasaran, yang mana mengharuskan perusahaan untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan konsumen sebelum memproduksi barang dan jasa, dan memberikan satisfaction atau kepuasan. Dan memasuki abad ke-21 muncul juga istilah societal marketing atau pemasaran berbasis masyarakat, di mana perusahaan dan para wira usaha diharapkan untuk delivering value, memberikan nilai, tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan konsumen, tapi bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kebahagiaan, dan meningkatkan well-being konsumen secara individu maupun masyarakat secara umum. Jika kita melihat evolusinya, production konsep itu dimulai dari Ford Model T, sekitar awal abad 20. Yang menjadi fokus adalah bagaimana bisa memproduksi kendaraan-kendaraan yang murah dan bisa terjangkau oleh banyak orang, sehingga dia tidak menjadi hal yang eksklusif bagi orang kaya saja. Konsep produk identik dengan barang-barang mewah seperti mobil Rolls-Royce dan barang-barang bermerek dan mewah lainnya, di mana fitur, performa, gengsi, dan kualitas menjadi nomor satu. Setelah Perang Dunia Kedua, muncullah banyak sekali consumer product seperti refrigerator atau kulkas, mesin cuci, vacuum cleaner, yang bisa diproduksi masal oleh perusahaan-perusahaan pada waktu itu, dan mereka ingin untuk menjual ini kepada mass market atau pasar dalam skala masif. Oleh karena itu, mereka perlu selling konsep, di mana penekanannya adalah perusahaan memproduksi produk dengan masal, kemudian dijual secara masif juga oleh tenaga-tenaga penjual ini. Namun seiring berjalannya waktu, itu juga tidak cukup. Oleh karena itu, muncullah marketing konsep, di mana sebelum produknya mulai diproduksi, perusahaan duduk dulu untuk mendesain kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh perusahaan tersebut, oleh produk dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan melalui consumer satisfaction atau kepuasan konsumen. Beranjak ke abad 21 tidak cukup hanya kepuasan konsumen saja. Tapi mulai ada banyak produk dan perusahaan yang menekankan kepada societal marketing. Sebagai contoh, Tom's Shoes. Setiap satu pasang sepatu Tom's Shoes yang kita beli, satu pasang akan didonasikan kepada orang kurang mampu di Amerika Selatan maupun di Afrika. Inilah evolusi atau perkembangan marketing konsep. Bukan berarti production konsep, product konsep, selling konsep sampai sekarang tidak lagi digunakan. Tetap saja ada perusahaan-perusahaan dan produk-produk tertentu yang sukses menerapkan ini, namun sekarang penekanannya ada pada marketing dan societal marketing. Bagaimana sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan atau acquiring profit melalui kepuasan konsumen dan melalui bagaimana kita bisa meningkatkan well-being daripada konsumen dan masyarakat. Jika menilai dari evolusi marketing berdasarkan buku dari Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Setiawan, maka marketing 1.0 berfokus pada produk. Fokus pada marketing 2.0 berpindah ke konsumennya. Marketing 3.0 berfokus kepada human spirit bagaimana sebuah brand dan sebuah produk bisa mengkoneksikan dirinya dengan keberadaan manusia sebagai konsumennya. Dan marketing 4.0 adalah bagaimana mulai ada interaksi dan konvergensi antara dunia online dan offline. Ini bukan lagi menjadi dua hal yang berbeda atau dua ranah yang berbeda, tapi mereka bisa menjadi satu. Dan juga bagaimana style dengan substance itu bisa menjadi satu. Kita harus stylist sekaligus berisi. Lalu apa kaitan marketing konsep dengan perilaku konsumen? Untuk bisa sukses di persaingan abad 21 ini, sebuah perusahaan harus tahu apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari target market yang spesifik dan bagaimana mereka bisa memberikan kepuasan lebih baik daripada kompetitornya. Karena konsumen yang puas adalah konsumen yang bisa menjadi advokat bagi kita, bisa memberikan word of mouth atau pemasaran dari mulut ke mulut atau di zaman modern ini kita bisa bilang juga pemasaran dari mata ke mata. Intinya adalah bagaimana perusahaan zaman now bisa mendapatkan keuntungan melalui kepuasan konsumen. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perusahaan harus melakukan riset konsumen. Yang kedua, mengerti dan memahami perilaku konsumennya. Yang ketiga, bagaimana mensegmentasi pasar, mentarget pasar-pasar tertentu yang paling profitable dan memposisikan produk dan brandnya sesuai dengan apa yang mereka ingin dapatkan. Mengapa kita harus belajar perilaku konsumen? Ada dua perspektif di sini. Dari perspektif sebagai konsumen, kita belajar perilaku konsumen untuk bisa lebih memahami perilaku kita sendiri sebagai konsumen. Dan kita bisa menjadi konsumen yang lebih bijak, becoming informed consumers. Dari perspektif marketing, perusahaan harus bisa lebih memahami kebutuhan dan perilaku konsumen supaya mereka bisa memberikan kepuasan kepada konsumennya dan meningkatkan well-being daripada konsumen tersebut. Di video selanjutnya, saya akan lebih mendalam membahas mengenai proses pengambilan keputusan konsumen dan kaitannya dengan perilaku konsumen. Stay inspired, be inspiring. Terima kasih. Terima kasih.